Selamat datang di channel Uni Vlogs Vlog kali ini saya mau jalan ke Lelogama Saya mau memperlihatkan bagaimana keindahan Lelogama dari atas kemudian Jangan di skip dan ikuti saya terus Hai semuanya Sudah sampai di Lelogama Dan saya sampai di Lelogama ini Ternyata kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur Lelogama ini sudah termasuk dalam sebuah kabupaten Apa indahnya pemandangan di Amfoang Siapa bilang NTT itu Kota Karang Kota Kupang itu Kota Karang ya Coba jalan dan lihat-lihat ya Ini sedikit jauh dari Kota Kupang Jarak dari Kota Kupang sampai ke Lelogama sendiri Sekitar 2 jam setengah ya Kalau jalan dengan motor Dan jaraknya sekitaran 112 km By the way Di sana tempatnya sangat sejuk Sekali dingin Sekali mungkin karena jauh dari polusi Tempatnya banyak pepohonan Belum tercemar ya Sungguh sangat indah teman-teman Jauh sekali dari sampah plastik Tidak ada sampah plastik di sana Sepanjang perjalanan saya Oh ya saya bukan hanya jalan di Amfoang Selatan Tapi saya lanjut perjalanan ke Amfoang Tengah Sampai ke Amfoang Barat Laut Wow Pemandangannya sangat indah teman-teman Dan saya yakin kalau teman-teman yang kesana yang sangat suka daerah yang sejuk dan bersih Ini sudah tempatnya Jauh daripada kotorannya Di sana ternak-ternak juga Dibebaskan ya Maksudnya tidak diikat ya Tapi dilepas begitu saja Ada banyak kuda Ada banyak sapi Karena Baru pertama kali saya datang ke sini Dan saya penasaran juga Amfoang itu seperti apa ya Kalau yang saya lihat di berita Seperti di tiktok Seperti di youtube Ada banyak orang yang posting Di sana jalan tidak baik Tapi saya tidak tahu ya Di Amfoang bagian mana itu jalan yang tidak baik ya Tapi sepanjang perjalanan saya ke Amfoang itu jalannya baik sekali Mungkin kalau yang tahu silahkan komen di bawah sini Nah ini saya dapat sedikit perairannya di Amfoang Tepatnya di Amfoang Tengah Nah kalau orang kupang bilang kali ya Ini kali airnya sedikit saja Tapi sangat jernih sekali Dan jauh daripada kotoran Jauh daripada sampah plastik ya Bersih sekali Hmm saya percaya ada ikannya di sini Tapi saya tidak melihat ikan di sini Oh ya Mungkin Apa namanya Karena saya baru Baru memakai drone Jadi mungkin belum terlalu maksimal ya Sorry Baru belajar juga Untuk tes drone ini Mungkin di lain video yang berikut-berikutnya Akan lebih baik lagi Karena ini Nge-vlog juga sambil belajar drone teman-teman Saya penasaran saja ya Memakai drone ini seperti apa Karena itu Saya sudah berani untuk mencoba Mungkin teman-teman yang sudah Biasa pakai drone Mungkin bisa sharing-sharing ya Bagaimana tepatnya Untuk mengambil gambar yang baik Bagaimana tepatnya Untuk mengambil video yang baik ya Oke Mungkin Sepanjang video ini berjalan Saya juga mau minta terima kasih Ke teman-teman semua yang sudah subscribe Youtube saya Sudah like Sudah komen Thank you for support Thank you for appreciation ya Gimana ya Tidak bisa balas ya Tapi mungkin Kalau yang ada Youtube juga Pemula Pembuat Youtube Jika Anda subscribe saya Saya juga bantu subscribe channel Anda Biar kita saling support ya Di sepanjang Youtube saya Mungkin kali ini baru sedikit beda ya Karena view-nya saya ambil dari atas Jika teman-teman bosan ya Dengan vlog saya Mungkin sedikit kasih masukan untuk saya Harus bagaimana ya Saya butuh ide-ide juga dari teman-teman Mungkin kalau bosan melihat pemandangan seperti ini Harus 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 Di pemandangan yang mana Maksudnya Maksudnya Apa ya Apa yang saya bicarakan teman-teman Sudah bingung ya Terlalu banyak bicara Oh bukan Maksud saya Ini otak saya tidak kerja Bagaimana ini Maksud saya Kasih saya Alamat lagi ya Di tempat mana Yang pemandangan baik Saya penasaran Dan saya mau jalan ke sana juga ya Kalau ini Saya tahu Amfoang Karena saya tahu Lelogama saja Tapi saya tidak tahu Amfoang Barat juga Barat laut ya Ternyata indah sekali Di sini Sangat sejuk Tidak jauh Beda dengan Amfoang selatan Dan Amfoang tengah ya Karena itu Satu jalur Nah Saya tidak tahu lagi Setelah Amfoang barat laut Amfoang apalagi Di sebelah sana ya Tapi yang Sejauh saya lihat Masih sangat hijau Dan masih sangat terjaga Udara di sana Dan kebersihan di sana Karena mungkin Ini jauh dari Kota Entah di sini juga Rumah-rumah pada jarang Yang saya lihat Apa namanya Di sana juga Orang-orang sedikit saja Yang jual bensin ya Jadi untuk teman-teman Yang mungkin mau jalan Lebih jauh Daripada Lelogama Mungkin harus Bawa bensin Cadangan ya Kalau dengan motor Biar Bensin di motor Tidak habis Teman-teman Karena tadi Pengalaman saya Pertama kali Ke Amfoang Saya sudah isi bensinnya Full Full di motor Tapi sudah Sudah sisa sedikit Dan saya mencari Bensin di kiosk Kiosk itu sangat sulit Sekali Karena itu Kalau teman-teman Yang mungkin baru Pertama kali Ingin mencoba Pergi lebih jauh Daripada Lelogama Harus Punya bensin Cadangan Biar tetap Bisa pulang ya Kembali ke kupang Kalau bensin habis ya Sudah good Bye Mungkin bisa Dorong motor ya Kalau orang kuping Orang kupang Bilang Derek ke motor Sampai Bisa dapat Bensin lagi Dan Kalau mau jalan Sampai sana Jika Teman-teman Ingin berpengalaman Berpetualang jauh Bawa bekal Bawa air Biar tidak Dehydrasi Biar tidak Kelaparan Juga ya Karena perjalanan Cukup jauh Harus ada Cadangan Bukan cadangan Harus ada Bekal juga ya Atau minuman Karena Anda Perlu energi Untuk meneruskan Perjalanan Anda Traveling Anda Oh ya Menurut teman-teman Disini Baik sekali Untuk camping Tidak Saya pikir Baik juga ya Tapi Kalau camping Harus cari Tempat Yang ada Sumber air Supaya Aktivitas camping Anda tidak Terganggu Karena Kekurangan air Bersih Nah Seperti ini ya Ada air yang Mengalir Mungkin bisa camping Di sekitaran Disitu Baik sekali Tapi teman-teman Karena Ampuang Ini masih Sangat terjaga Jauh daripada Sampah plastik Saya mengajak Teman-teman Semua Jika pergi Ke Ampuang Ada teman-teman Bisa Mau camping Disana Mau traveling Disana Bawa pulang Sampah plastik Teman-teman Jika ada daunan Itu sudah Jadi pupuk Atau Makanan-makanan Sisa Itu jadi pupuk Disitu Tapi kalau plastik Tidak bisa jadi pupuk Jadi Saya mengajak Teman-teman Kalau pergi Ke Ampuang Tempat Bukan hanya Ampuang Saja Tempat-tempat Yang masih Asri Yang masih Sangat indah Bawa pulang Sampah plastik Ke rumah kita Kita bakar ya Supaya Tetap terjaga Tetap asri Karena Banjir itu Juga disebabkan Oleh banyaknya Sampah plastik Karena mereka Tidak terurai Oleh tanah Tidak bisa Membusuk Nah Ini mungkin Teman-teman bilang Berpikir ya Di vlog saya Kenapa warna Vlog Warna video Berbeda-beda Ada yang kuning Sedikit Green light Green light Up ya Maksudnya warna Karena Matahari Bukan Memancar ya Ke semua tempat Maksudnya Ada yang mendung Ada yang kena matahari Karena itu Warna tempat Berubah-ubah Tapi Bukan Bukan Seperti rumput Yang mau Mati Sudah kuning Ya Bukan Karena itu Pencahayaan Saja Nah Ini Wow Teman-teman Mungkin sepanjang Saya cerita Teman-teman Mengamati juga Ini Video Betapa indahnya Am Voang Saya tidak bilang Am Voang Selatan Saya tidak bilang Am Voang Tengah Saya tidak bilang Am Voang Barat Laut Tapi khususnya Kecamatan Am Voang Am Voang You are so the best Oh my god Good view Siapa bilang Di luar negeri Saja Yang baik Dan indah Mari kita Traveling Dan kita Keliling Dimana Nusa Tenggara Timur ini Sangat indah Meskipun Saya belum Pergi jauh Dari kota Kupang Saya mau Mencoba Saja Traveling Sekitaran Kupang Saja Bagaimana Ini Pemandangannya Dan ternyata Tidak Alah jauh Sama luar negeri Sangat sejuk Sekali Ini kata sejuk Saya sudah Bicara berulang kali Karena memang Disana Kalau Teman-teman Merasa Suka Udara Yang asri Udara yang sejuk Kalau teman-teman Sampai Gampang Rasa-rasanya Tidak Mau pulang lagi Udaranya Mungkin Kalau Fatung nasi Sedikit Lebih dingin Lagi dari Am Fuang Tapi Am Fuang Juga Tidak Kalah Jauh Sama Luar Negeri Saya pikir Seperti itu Teman-teman Mungkin Sudah terlalu Banyak Saya cerita Sampai Saya bingung Mau cerita Apalagi Sudah terlalu Panjang Saya cerita Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Ceritanya Saya Dan Silahkan Lanjut Menikmat Keindahan Am Fuang Keindahan Kecamatan Am Fuang Thank you So much Tidak Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati